Dan Kiai di Jawa Timur soal pendataan ulama oleh polisi, Kapolda Jawa Timur pun bertemu dengan Ketua MUI di Jatim. Kapolda Jatim menjelaskan tujuan pendataan ulama hanya untuk mengetahui nama dan alamat para ulama. Sementara Ketua MUI menyatakan para Kiai tidak perlu resah soal pendataan tersebut. Saya sudah bersama dengan Bapak Kapolda ya bahwa itu memang sengaja untuk menjadi bahan untuk silaturahim gitu ya. Jadi supaya mengenal gitu ya. Jadi misalnya ada kedatangan Kapoldi, Kapolda dan sehingga untuk sekedar tahu saja nama-nama mereka, alamatnya. Sehingga kalau misalnya membuat undangan atau tidak salah nama gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi tidak ada masalah. Dan nanti kami akan juga sampaikan kepada para ulama. Jadi tidak ada sesuatu yang istilahnya dipermasalahkan. Jadi para Kiai tidak perlu resah seperti itu? Tidak perlu resah, tidak perlu resah. Jadi nanti kita luruskan ya. Kapolda Jatim yang di depankan bukan nakwatak itu lah gimana? Tidak, kita juga tidak menggunakan intel untuk melakukan pendataan itu. Tidak. Ini adalah dalam rangka saya pejabat baru supaya mengetahui kalau saya jilaturahmi, harus jilaturahmi kemana. Yang jelas itu. Yang kedua, kalau misalnya kemarin itu kegiatan istugosa besar di Polda Jawa Tengah. Hari ini ada di ramahnya Medan, Sumatera Utara. Kalau saya nanti mengadakan acara yang jangan sampai namanya salah. Terus diundang, tidak sampai alamatnya. Akhir-akhir itu saja. Tidak ada maksud-maksud yang lain. Supaya nanti kalau saya misalnya kunjungan kerja, saya harus datangin siapa ini. Saya ke pores misalnya ke pores kediri, saya harus ke Yahi siapa yang saya datangin. Cuma itu tidak ada kebenaran lain. Ini supaya diluruskan, jangan dibelintir-belintir oleh kawan-kawan. Kira-kira gitu. Tidak ada maksud lain. Terima kasih.